Video mobil pameran tabrak pengunjung mall dilaporkan terjadi di Mall Paragon, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, malam. Insiden menjadi bahan perbincangan warga net setelah video kejadian diunggah sejumlah akun Instagram seperti ad kejadian seputar Semarang dan Semarang viral garis bawah. Inalilahi, mobil pameran mengalami tergelincir hingga menabrak pengunjung di dalam Mall Paragon Semarang, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, tulis dalam keterangan video. Pada awal video terlihat para pengunjung mall mengerhubungi titik terjadinya tabrakan. Diketahui lokasinya berada di dekat tangga eskalator. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak di bagian depan dan pembatas kaca di eskalator juga pecah. Pengunjung mall dibuat heran dengan kejadian tersebut dan mempertanyakan kenapa kecelakaan bisa terjadi. Kok bisa ngono ya? Kok bisa begitu ya? Tanya seseorang dalam rekaman. Hingga minggu, tanggal 5 November tahun 2023, video mobil pameran tabrak pengunjung mall di Semarang sudah ditonton 19 ribu kali. Sejumlah warga net ikut meramaikan dengan memberikan berbagai responsnya di kolom komentar. Dikutip dari tribunjateng.com, kejadian bermula saat seorang marketing penjualan mobil memberikan penjelasan kepada calon pembeli. Marketing tersebut kemudian menyalakan mesin dan tiba-tiba mobil langsung melaju tak terkendali menabrak sejumlah pengunjung mall. Diduga marketing tersebut tidak bisa menyetir. Ditambah lagi, saat mobil menyala dalam kondisi sudah masuk gigi. Kapolsek Semarang Tengah, kompol Indra Romantika membenarkan kejadian di atas. Dengan tidak sengaja mobil menabrak pengunjung. Kejadian itu sekitar pukul 21, katanya dikutip dari tribunjateng.com. Indra menambahkan, ada beberapa pengunjung yang ditabrak mobil merek Brio tersebut. Beruntung tidak ada korban luka parah maupun jiwa. Sementara itu, polisi telah mengamankan marketing untuk dimintai keterangan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihak supervisor dealer itu sudah bertanggung jawab, Imbu Indra. Direktur Mall Paragon, Lai Jemi memberikan komentarnya terkait insiden yang terjadi. Ia menyebut, pihak dealer tidak melaksanakan prosedur pameran dengan benar. Seharunya tidak ada aktivitas menghidupkan mesin mobil selama pameran berlangsung. Jika mau tes drive pihak dealer harus menyiapkan mobil yang disiapkan di dalam parkiran, tegas Jemi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.